Karena pembunuhan, jangan rencana pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Syederalun Satreskim Poresta, Banda Aceh, merilis seorang tersangka pembunuhan berinisial ZU 20 tahun, warga kecamatan Perdana Biren di Mapores, Banda Aceh, pada Senin 21 Oktober 2024. Tersangka diduga melakukan pembunuhan terhadap Deaul 20 tahun seorang mahasiswa asal Aceh Barat di salah satu kos-kosan di Lorong Cendana Gampung Jelingke, Kejamatan Syah Kuala, Banda Aceh, pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dari pagi masih beraktifitas bersama sang kakak, korban, di mana pagi-pagi sudah sarapan, sepatu yang beli lotok, sekitar kukul. Kaporesta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli, melalui kasar eskrim Kompol Fadila Aditya Pratama, mengatakan ZU ditangkap pada Minggu 20 Oktober dini hari di asrama mahasiswa pedada Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan perbuatan keji tersebut karena perlu uang untuk pulang ke kampung halaman di salah satu desa di Kecamatan Pedada Biren. Pelaku juga sempat pergi ke rumah saudaranya di Kaju, Kecamatan Baitus Salam, untuk meminta sejumlah uang. Namun dia tidak diberikan uang, sehingga ia berencana untuk mencuri HP di kos-kosan korban. Diduga karena panik sebelum mencuri HP korban, pelaku mengambil sebilah pisau yang ada di dekat korban dan menusuknya sebanyak tiga kali ke tubuh korban. Pelaku mengaku pernah ke kos korban beberapa kali setahun yang lalu, di mana ia bermain di kos tersebut bersama teman adik korban. ZU hanya mengenal korban melalui teman adik korban. Jelasnya dengan sadar, jelasnya dengan dia sadar melakukan itu dan memang ingin mendapatkan handphone tersebut. Namun memang pada saat di lokasi yang terpikir adalah bahwa kalau handphone ini diambil, tiba-tiba korban akan bangun dan mungkin akan ada perlawanan, mungkin jenisnya tidak berhasil. Tapi yang terpikir adalah, saya harus menghilangkan nyawanya dulu. Sehingga korban tidak ada hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Motif yang kita duga dalam pelaku ini adalah ekonomi ya, secara finansial. Karena tidak akan jadi dapatkan uang, ingin pulang kampung. Dan juga masih sempat rumah saudaranya ingin minjem uang, namun dia tidak dapat. Dan juga jika dia berhasil untuk mencuri handphone, dia juga akan menjual, akan digadai dan hasil diperlukan untuk berdata. Jadi motor yang digunakan adalah motor pacar kabangnya, di mana sudah dititipkan di kabangnya, itu di asrama pendada, itu kurang lebih sekitar tiga minggu. Jadi memang kegulan, pacarnya sedang di luar kota, jadi motornya dititipkan di asrama pendada, dan berasa aruh. Akhir kejadian, kebetulan laku menangkap motor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.